Shalom, selamat pagi, selamat pagi Yang antusias dong gitu ya, jadi semangat gitu dengar firman Tuhan gitu ya Selamat pagi juga buat anda yang sedang mengikuti live streaming melalui via zoom Saya juga mengucapkan selamat datang di gereja Mawar Syaron, Yogyakarta ini Saya senang sekali bagi anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita Terus ikuti ibadah-ibadah kita dan terus dibangun imannya dan bertumbuh bersama-sama di gereja ini Juga bagi anda yang baru pertama kali on set, saya senang sekali bisa anda bergabung Pertama kali di tempat ini saya menyambut anda sebagai keluarga yang baru di tempat ini Di gereja Mawar Syaron kita tidak pernah membedakan orang Kita selalu menerima semua orang Kami mengasih anda dan terus bergabung bersama-sama dengan kami Yang mau bisa katakan amin Saya diingatkan bahwa pada tahun ini saya dapatkan remah bahwa gereja kita akan dibawa Tuhan Untuk mengalami upgrading Sesuatu yang diperlebar, sesuatu yang ditambahkan Kita bisa naik ke level yang berikutnya Nggak cuma hanya di level ini Tapi kita masuk ke dalam suatu level yang mungkin kita sendiri nggak bisa bayangkan Kita dibawa Tuhan satu level yang lebih tinggi lagi yang mau katakan amin Nggak semuanya Tapi yang mau dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam level yang berikutnya katakan amin Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita Kita nggak boleh terpaku dengan masalah dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saja Tuhan sedang menjadikan kita setiap problema, setiap tantangan kehidupan Itu adalah anak tangga kita untuk kita semakin dibawa Tuhan Semakin lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi Sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita Hari ini saya mau menyampaikan pesan yang sangat khusus buat kita semua Kita harus jadi orang-orang yang unshaken Nggak tergoyahkan Setiap masalah problema jangan membuat kita semakin kecil dan takut Aduh gimana ngalami sesuatu yang berat kayak gini pandemi ini kapan selesainya 2020 sudah berakhir sekarang 2021 Kita harus memutuskan hari ini Bukan lagi kita bertanya Tuhan apa Tuhan mau menyertai kita Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita bisa ada saat ini Sampai di tahun 2021 kita ada disini Kita bisa beribadah disini Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan Kita bisa makan, kita bisa minum Kita bisa muji Tuhan itu semua karena kesetiaan Tuhan yang setuju Kataan haleluya Kataan haleluya Kita harus semangat Kita sendiri yang harus memutuskan Kita yang bisa tanya Tuhan, Tuhan sertai aku Enggak, Enggak Tuhan sudah sertai kita Tinggal bagian kita Kita mau gak masuk di dalam tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Kita mau gak kita ini berjalan semakin tinggi bersama dengan Tuhan Tuhan gak mau kita ada di level yang biasa Tuhan pengen setiap tahun, setiap ganti tahun, ulang tahun Pastor Philip sampaikan, kita ini semakin diubahkan Waktu beliau ngomong begitu Saya rasanya kok Dihati iya ya Setiap tahun saya mau lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan Setiap tahun aku mau dibawa Tuhan lebih tinggi lagi Bukan untuk kemuliaanku Tapi supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidupku Cuma itu saja Jadi siapkan diri kita hari ini Bapak Ibu Saudara Kita harus siap Kita harus mau Kita gak boleh tanya lagi bagian Tuhan Tuhan mau sertai kita enggak Tuhan sertai kita Bukannya kita ada hari ini Tinggal bagian kita Kita mau atau enggak Coba tengok kanan kiri dulu Katakan kamu mau gak Kamu upgrade gak Ingat upgrade bukan update Update cuma hanya update Ada kejadian apa nih Update Tapi upgrade Pasti ada bayar harganya Kita harus mengerti itu Kita harus masuk bersama-sama Di tahun yang baru ini Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan ini Semakin jauh lebih besar Di hati ini saya merasakan demikian Setiap tahun demi tahun Tuhan berbicara dalam kehidupan kita Sangat kuat sekali dari Being planted Terus it's time to grow Terus Tahun kemarin being fruitful Dan tahun ini upgrade Saya di hati saya bilang Tuhan terus bawa kami semakin naik Kita gak boleh menyerah dengan keadaan Katakan amin Mari kita buka bersama-sama Kebenaran Tuhan dulu Yakubus 1 ayat 2 sampai 6 Langsung aja lihat di depan Yakubus 1 ayat 2 sampai 6 Dikatakan demikian Sedar-sedar anggaplah Sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Dalam Kedalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Menghasilkan ketekunan Dan biarlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan dinyatakan kepadanya Disini dikatakan Ayo kalau kita ngadapi masalah Itu bukan untuk melemahkan kita Kalau kita ngerti Yakubus berkata demikian Ada trials Ada cobaan Ada tantangan Ada pergumulan Juga ada sukacita Kita gak boleh berhenti Cuma hanya di area tantangan Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Bukan pencobaan Karena kita jatuh di dalam dosa Karena kita sendiri memutuskan itu Bukan itu Tapi anggaplah suatu kebahagiaan Jikalau kita Ngalami masalah Ngalami tantangan Anggaplah suatu kebahagiaan Kenapa? Karena itu menghasilkan ketekunan Dan karena ketekunan itu Terus membuat kita semakin jalan bersama dengan Tuhan Kita gak pernah meninggalkan Tuhan Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang Jikalau kita tidak menjadi kelelah Jikalau kita tidak menjadi goyah Kita menjadi orang yang semakin sempurna Dalam bahasa aslinya Disempurnakan Dan tidak kekurangan suatu apapun Kenapa kita ngalami ya pandemi ini? Berat loh orang Oh berat di masa-masa ini Orang itu seolah-olah mempertanyakan Tuhan Dan Tuhan apakah Tuhan itu ada dalam kehidupanku? Aku ngalami ini, ngalami itu Masalahku banyak banget Untuk lihat diri kita Dengan masalah aja pandemi Kuliahnya kapan Tuhan on site? Kok daring terus? Kapan ya Tuhan? Kita belum lagi pekerjaannya Kapan pulihnya? Ini segala sesuatu kita mikirkan Semuanya Semuanya ngalami hal yang sama Sama semuanya Jadi berat banget Tapi ingatlah Apa yang kita alami ini Bukan untuk melemahkan kita Tapi untuk menguatkan kita Coba kita lihat slide Slide saya Joy and trials Waktu saya merenungkan Ketika Yerubus berkata Kalau ada joy Pasti ada trialsnya Tapi percayalah Dalam diri kita Masalah itu datang Bukan untuk Meremukan iman kita Tapi untuk menguji iman kita Kita tahu bahwa ujian Ayat yang ketiga Pada imanmu Itu menghasilkan ketekunan Jadi kalau kita mengalami masalah Kita mengalami keadaan-keadaan yang Yang gak enak Tantangan Pergumulan Itu bukan untuk membuat kita Aku tuh gak punya iman Bukan Kamu punya iman Kita punya iman Masalah untuk menunjukkan bahwa Aku nih loh punya iman Amen Waktu kita ngalami sesuatu Justru kita berkata Ini loh imanku Bukan Tuhan ngomong Kamu gak punya iman Hai kamu yang orang yang kurang percaya Bukan begitu Tetapi Kita bisa berkata sama Tuhan Waktu ada masalah Kita tahu bahwa ini imanku This is our faith Kita harus berkata demikian Masalah pergumulan datang Membuat kita sadar Supaya Kita sadar bahwa kita ini punya iman Menunjukkan kepada kita Siapa diri kita sesungguhnya Bukan untuk melemahkan kita Waktu kita menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita tahu Dan iman itulah yang mengalahkan dunia Waktu kita percaya kepadanya Jadi kita gak akan mengalah Berarti kita gak akan dikalahkan oleh keadaan Tapi kita akan mengalahkan keadaan Menjadi orang-orang yang gak mudah goncang Menjadi orang-orang yang selalu teguh Menjadi orang yang unshaken Amen Kita harus jadi orang yang demikian Waktu usian datang Gitu ya Itu kita juga adang perlu ketekunan Ketekunan ada dua hal Yang pertama endurance Yang kedua patience Yang pertama adalah endurance Endurance itu apa? Tahan uji Imanmu akan jadi semakin matang Kenapa? Tahan uji Ketahanan Passion artinya sabar Atau kemampuan untuk menunggu Ketekunan itu Ketekunan itu kalau sudah matang Menghasilkan Buah-buah yang luar biasa Membuat kita ini sempurna dan utuh Dan tidak kekurangan Suatu apapun Jadi kalau ada masalah Kita tahu Terus melatih diriku Untuk melihat ke depan Semakin tekun Semakin tekun Semakin tekun Semakin tahan uji Semakin sabar menunggu Semakin terus berjalan bersama dengan Tuhan Tidak kehilangan iman Justru waktu tidak ada pengharapan Kita sudah berkata Tuhan Kalau pengharapanku Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Terus Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Jadi kita harus ngerti Segala sesuatu kita harus ngerti Saya gak pernah janjian dengan WL nya gak janjian Tapi rasanya di hati itu kayak Ini loh kita ini perlu Mengerti Keadaan kita hari ini Masalah dan tantangan Itu membuat kita Tidak menjadi kekurangan Suatu apapun Kenapa kok ada masalah Tapi ada dianggap Sebagai suatu kebahagiaan Kenapa ya Apakah kita harus cari-cari masalah Gak perlu Kenapa waktu ada masalah Kita lihat ada suka cita Karena kita lihat Bahwa pencobaan-pencobaan Yang kita alami Tidak akan pernah melebihi Kekuatan kita Jikalau kita percaya Tetapi firman Tuhan Ngomong jikalau kita percaya Pencobaan yang kita alami Tidak akan pernah melebihi Kekuatan kita Kita tahu Waktu kita berjalan Sampai mungkin kita tertati-tati Tapi ingat Ada firman Tuhan yang berkata Tujuh kali orang benar jatuh Maka Tuhan akan membangkitkan dia kembali Dia harus bangkit lagi Dan semua jalan terus Ayo Come on Kenapa ada masalah Kita harus melihatnya suka cita Karena goalsnya Karena ujungnya itu kemuliaan Bukan kematian Bukan kebinasaan Bukan kebangkrutan Tetapi ujungnya Waktu kita ngalami masalah Kita tahu Ujungnya saya adalah kemuliaan Disanalah ada Ada janji Tuhan Ada provisi yang dari Tuhan Waktu kita ngalami masalah Kita berseru sama siapa Kita berseru sama orang lain Kita keliru Waktu ada masalah Kita harus berserunya sama Tuhan Amen Kita cari Tuhan lebih sungguh Tapi mana Tuhan gak datang-datang Tenang Ada endurance Ada passion Ada endurance Ada passion Kita harus ngerti itu Next slide Masalah Tantangan Itu membuat kita Memiliki ketekunan Dan ketekunan membuatkan jadi semakin lebih kuat C.S. Lewis menulis demikian Iman artinya adalah Percaya Tuhan Iman adalah Percaya Tuhan C.S. Lewis berkata demikian Iman adalah The art of holding on things Your reason has been accepted In despite of your changing mood Iman adalah The art of holding Adalah seni untuk memegang sesuatu Yang penting buat diri kita Sekalipun Gitu ya Kita ini berubah moodnya Kadang-kadang aduh capek ya Tuhan Dari yang antusias Terus kita aduh gimana ya Tuhan Ini dan gitu No 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 gak apa-apa Tetap holding on things Itulah iman Ketika ada badai Kita lihat ada iman gak disitu Dan Tuhan sedang mencari iman Adakah ditemukan iman di bumi Waktu Tuhan datang kembali nanti Kita harus mengerti itu Bapak Ibu Saudara Iman membuat kita jadi semakin lebih kuat Iman itu membuat kita semakin Lebih kuat Tuhan kadang-kadang memakai masalah Untuk memperbesar Untuk mengupgrade diri kita Tapi seringkali kita gak bisa melihat itu Karena kita pengennya masalahnya cepat selesai Cepat selesai Bok cepat ya selesai Andai kan aja cepat selesai Belum tentu Kadang-kadang masalah yang cepat selesai Kadang-kadang masalah yang Memang membuat kita harus menunggu Gak masalah Mau cepat selesai Mau lama Yang penting Kita hold Ding on To think your reason Memegang sesuatu Yang menjadi alasan kita hari ini Apa alasan kita hari ini ada? Bapak kita bisa berkata Aku mau menyenangkan Tuhan dalam hidupku Atau kita Punya alasan yang lain dalam hidupku Dalam hidup kita Ayo bersama-sama Bapak Ibu Menjadi orang yang unshaken Menjadi orang Yang gak tergoncangkan Kalau ada masalah Jangan dihindari Jangan lari Selesaikan masalah Anda Hadapi masalah Anda Unshaken Itu berarti Coba next slide Unshaken itu berarti Lanjut lagi Unshaken itu berarti Not Disturb from a firm position Or state State fast And unwearing Kita ngerti Jadi Unshaken itu adalah teku Gak tergoncangkan Firm Kita gak mau goyang-goyang Sudah-sudah From position Sudah Karena apa? Karena kita pegang sesuatu Yang paling kuat Yang sangat kuat Dalam kehidupan kita Yang sanggup mengalahkan dunia Yaitu iman kita Jangan kehilangan iman Amen Habakuk 3 Mari kita buka bersama-sama Habakuk yang ketiga Ayat 17 Sampai dengan 19 Habakuk 3 Ayat 17 Sampai 19 Dikatakan demikian Sekalipun Pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil Pohon saitun Mengecewakan Sekalipun Ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi Dalam kandang Namun aku bersorak-sorak Di dalam Tuhan Aku beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku Itu kekuatanku Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Ia membiarkan aku Berjejak di bukit-bukitku Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Untuk menjadi kuat Kita gak perlu jadi gajah Pendatang yang terkenal adalah gajah Tapi Tuhan berkata Tuhan itu adalah kekuatanku Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Kenapa bukan kaki gajah Karena kalau kaki gajah Kita beri-beri Kakinya besar semua gitu Kalau jalan gitu Agak sulit Kaki gajah Tapi dia membuat kita Memiliki kaki Seperti kaki rusak Apa yang spesial Dengan kaki rusak ini Gimana Menjadi orang yang Unshaken Tidak tergoncangkan Sekalipun Seolah-olah Habakuk Waktu itu Di tahun 605an Dia ngalami Semuanya yang gak enak Semua bangsa Ngalami situasi yang gak enak Tapi dia berkata Sekalipun Sekalipun Pohon Arah tidak berbunga Sekalipun Pohon anggur Tidak berbuah Hasil Pohon Saitun Mengecewakan Sekalipun Ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhalau dari kurungan Dan tidak ada Lembur sapi Dalam kandang Namun Aku bersorak-sorai Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Kok bisa ya Kok bisa ya Habakuk Ngomong gitu Ini kan kayak kita Hari-hari ini Sekalipun Pohon Arah Gak berbunga Pohon Arah Adalah pohon Yang paling banyak Tumbuh di Israel Pada zaman itu Kemungkinan Adalah Pohon Arah Adalah pegangan Orang Israel Pada waktu itu Untuk hidup Tapi Habakuk Berkata Sekalipun Aku gak punya pegangan Aku tetep Mau bersorak-sorai Bagi Tuhan Kok bisa ya Kenapa ya Kok bisa begitu ya Nanti kita akan lihat Pohon Anggur Itu adalah Lambang kemamuran Dan damai sejahtera Disini dikatakan Sekalipun Pohon Anggur Tidak berbuah Gak kemakmuran Anggur Lambang kemakmuran Lambang sejahtera Sekalipun Aku gak bisa Berlimpah-limpah Gini dan gitu Aku tetep Mengucap syukur Di akhir tahun Saya ngobrol Dengan orang Gitu ya Dengan orang Di kota lain Jemaat sini juga Dia berkata Serame-ramenya Toko kita Hari ini Itu adalah Sepinya kita Di masa sebelum pandemi Serame-ramenya Kita hari ini Itu adalah Sepi-sepinya kita Saktu sebelum pandemi Sekalipun Pohon Anggur Tidak berbuah Sekalipun kita Gak bisa merasakan Yang kemamuran Gimana Tapi asal punya Tuhan Itu cukup Dalam hidup kita Amen Selama kita Punya Tuhan Kita cukup Bersorak-sorak Di ayat 18 Ini dalam bahasa Aslinya adalah Alas Bukan hanya Beria-ria Dengan senyuman Dengan Dengan senyuman saja Bersorak-soraknya Dengan Yeay Haleluya Senang-senang Senyum gitu ya Wah Beria-ria Gak gitu Tapi kata alas ini Adalah Sampai menangis Dia bersorak-sorak Untuk mengalahkan Keadaannya Gak cuma hanya Bersorak-sorak Riang Tapi dia berkata Aku mau bersorak-sorak Sekalipun aku ini sedih Aku bersorak-sorak Karena Tuhan Berikanlah kekuatanku Aku bersorak-sorak Sekalipun Berat keadaanku Sampai menangis Menangis Habaku berkata Aku bersorak-sorak That's me Unshaken Amen Amen Bapak Ibu Bersorak-sorak Gak yang cuma Haleluya Gak Tapi Sampai menangis Sekalipun Itu adalah Korbat Pujian kita Orang gak pernah Ngerti masalah kita Pergumulan kita Kalau ada orang lain Gak ngerti pergumulan kita Jangan mengasihani diri Apalagi ambil tali Dan lakukan Sebagainya Lagu-lagu itu Kalau ada orang lain Gak ngerti keadaan kita Tuhan tahu Tuhan tahu Keadaan kita Seberapa berat Pergumulanmu Tuhan yang tahu Dan teruslah Bergantung sama dia Habaku berkata Habaku berkata Sekalipun Sampai lembu Gak ada Kamping gak ada Sapi gak ada Dalam kandang Gak ada Trabungan Gak ada apa Sudahlah Tetap Tuhan Tuhan lah Kekuatanku Dia adalah Kekuatanku Kenapa Habaku Di tengah-tengah Bergumulannya Dia bisa bersorak-sorai Bukan yang Haleluya Seneng kayak Daud Seperti orang Bukan Tapi bersorak-sorai Sambil menangis Tetap Tuhan lah Kekuatan God is My strength Jangan pernah Kehilangan Tuhan Di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara Dengarkan saya Hari ini Firman Tuhan Berkata Sekalipun Pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil Pohon saidun Mengecewakan Latang-latang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhal dari kurungan Tidak ada lembu sapi Dalam kandang Namun Aku tetap Bersorak-sorai Aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Kalau kita sadar Kalau kita ngerti Hari ini Betapa beruntungnya Kita menerima Keselamatan yang dari Tuhan Kita tidak akan pernah Komplain sama Tuhan Waktu kita ini Ngerti kita ini Diselamatkan Sama Tuhan Itu adalah Sesuatu yang Tidak bisa dibayar Itu adalah Kasih anugerah Keselamatan Tidak bisa dibeli Keselamatan adalah Kasih anugerah Waktu kita menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan juruselamat Itu adalah Yang paling berharga Dalam kehidupan kita Waktu kita sadar itu Kita tidak akan pernah Main-main Atau lagi kita bisa Marah sama Tuhan Tuhan Aku tidak terima sama ini Kalau kita sadar Kalau kita sadar Bahwa kita diselamatkan Kita tidak akan pernah Menuntut lebih dari Tuhan Bukankah kita sudah dibeli Dengan darah yang mahal Kita tidak bisa Tuntut Tuhan Lebih dari air itu Sekalipun Tuhan pun Akan memberikan Semua Yang terbaik Buat kita Karena hidupnya pun Sudah diberikan Kepada kita Katakan amin Katakan amin Kita harus mengerti ini Bapak Ibu Saudara Tadi alas Atau bersorak-sorak Waktu dia nangis Dia bersorak-sorak Itu mengambarkan Tindakan psikologis Untuk menahan Amarannya Malah dijadikan Alasan untuk Melompat-lompat Untuk dia berbahagia Karena dia tahu Bahwa Kesusahannya pun Bisa dipakai Tuhan Keadaannya pun Hari ini Setiap pergumulannya pun Bisa dipakai Tuhan Untuk membuat dia Semakin lebih tinggi Bersama dengan Tuhan Semakin dibawa Tuhan Ke level Ke level yang berikutnya Semakin dibawa Tuhan Masalnya pun Bisa membuat dia Semakin upgrade Upgrading Upgrading Terus dibawa Tuhan Semakin Semakin upgrade Di dalam segala sesuatu Dia bersorak-sorak Aku tahu Tuhan Aku tahu Tuhan Tuhan tidak pernah tinggalkan aku Aku tahu Tuhan Dia tidak pernah tinggalkan kita Ini adalah tindakan Bukan aksi agamawi Atau orang Wah Biar dilihat orang nih Bukan Atau yang Munafik Menyangkali keadaannya Tidak mau terima diri sendiri Bukan juga Atau pura-pura Mengerti kehendak Tuhan Dan berlagak tenang-tenang Tuhan bersama dengan aku Bukan gitu Alas ini Waktu bersorak-sorak itu Bukan dia cuma berlagak tenang Supaya dia tahu Bahwa tidak ada Tuhan Tenang Tapi kita tidak mengerti Tuhan ada bersama dengan kita Tenang-tenang Bukan gitu Tapi ketenangannya Kekuatannya Ialah benar-benar Di dalam Tuhan Dia sedang berkata Tuhan lah Kekuatanku Dia adalah Kekuatanku Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Kata-kata kaki rusak Membuat saya Waktu itu Waktu denger ini Menarik juga Ini kaki rusak Kenapa tidak kaki gajah Kenapa tidak kaki yang lain Tapi kenapa kaki rusak Atau mungkin Atau digatuk Seperti rusak Rindu Sungai mu Apa Gitu ya Tapi kenapa Tuhan Gambarkan dengan kaki rusak Pasti ada sesuatu Yang istimewa Kaki rusak Adalah kaki yang kuat Yang bisa membuat rusak Bisa bertahan Di lingkungan hutan Yang keras dan sulit Kaki mereka juga Diperlukan untuk Melarikan diri Dari para pemburu mereka Entah manusia Atau hewan puas Kaki rusak Dilatih dengan kecepatan Kadang di hutan Tidak pernah tahu Apa yang akan dihadapi oleh rusak Tapi rusak Pasti bisa berlari Karena itu adalah Instingsi rusak Kadang-kadang di dalam Kedepan kita Kita pun juga demikian Bukan Tapi bukan lari dari masalah Bukan lari dari masalah Tapi kaki rusak Kaki rusak adalah kaki yang kuat Dan ia membuat kita berjejak Di bukit-bukit Dia tidak pernah lari dari masalah Dia tahu Dia stand on ground Dia stand on ground Dia punya iman Stand on ground Kalau kita mau punya kaki rusak Ada empat hal Yang pertama Adalah Bersandarlah kepada Tuhan Kalau kita Bagaimana kita menjadi orang-orang yang unshaken Yang pertama adalah Bersandarlah kepada Tuhan Bersandarlah kepada Tuhan Bersandarlah kepada Tuhan Kan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya Tuhanlah kekuatan Habakuk Dan Tuhan yang sama Juga akan memberikan kekuatan kepada kita Waktu kita melewati segala masalah Derita persoalan Yang kita hadapi Kita tahu bahwa kita mampu menyelesaikannya Oleh karena apa Tuhanlah kekuatan kita Kita perlu bersandar kepada Tuhan Amsal 3 ayat 5-6 Dikatakan demikian Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia di dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Saya ulangi sekali lagi Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia di dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Akuilah dia di dalam segala lakumu Tapi sebelum itu ngomong gini Percayalah kepada Tuhan Dan segenap hatimu Jangan bersandar dengan Jangan bersandar dengan pengertian sendiri Arti kata bersandar Artinya mencondongkan hati Bersandar artinya mencondongkan hati Saya lagi bersandar Jadi saya pasti hidup saya gak seimbang Saya lagi nyender Saya lagi bersandar Pasti arahnya kesana Waktu kita mencondongkan hati kita Dengan pengertian kita sendiri Kita gak pernah mengerti Apa yang sedang Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Sehingga kita selalu bertanya-tanya Bahkan Ngomong Tuhan Kenapa aku harus ngalami ini Kenapa Tuhan gak berikan aku kekuatan Kita bisa marah sama Tuhan Kita bisa marah dengan situasi Berarti kita masih punya kekuatan Kenapa kita gak pakai kekuatan kita Untuk berseru sama Tuhan Bukan marah dengan keadaan kita Bisa ngomong bersorek-sorek Sambil nangis Tuhan kekuatanku Tapi kapan Tuhan Ini usaha aku diberkati lagi Tuhan kekuatanku Tapi kapan rumah tangga Bukan begini Tuhan Tuhan kau kekuatanku Tapi kenapa aku ngalami ini Tuhan Tuhan kau kekuatanku Kau kekuatanku Bisakah kita berkata Hari ini demikian Berarti dia adalah kekuatan kita Ketika kita condong pada Kekuatan diri kita sendiri Dengan bersandar pada Pengertian kita Sadar tidak sadar Kita semakin menjauh dari Tuhan Waktu kita bersandar Kepada pengertian diri sendiri Semakin condong ke sana Membuat hati kita Menjauh dari Tuhan Makanya Celakalah orang Yang mengandalkan kekuatannya Kita sendiri Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan Ini adalah ayat Ini ngomong seperti itu Karena kita mencondongkan Dengan pengertian sendiri Kok bisa begini Kok bisa begitu Kenapa ini Kenapa itu Kenapa gereja begini Kenapa itu Semuanya Bertanya-tanya Kita sudah Tidak on track lagi Tapi kita semuanya Mencondongkan Dengan pengertian sendiri Lama-lama Kita kehilangan Kehanda Tuhan Masihkah hati kita Berapi-api sama Tuhan Masihkah kita punya Iman sama Tuhan 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 itu menjadi Kekuatan kita Atau Tuhan itu tidak Menjadi kekuatan kita Hari ini Bersandarlah sama Tuhan Bersandarlah sama Tuhan Dialah kekuatan kita Kita pasti akan bersandar Kepada sesuatu yang lebih kuat Tidak sesuatu yang lebih lemah Amen Pernah anak eskalator Saya dengan istri saya Saya ngerangkul dia kan Biasa kan Suami romantis Saya ngerangkul istri saya Bahasa Pegannya Bahasa Bahasa Jepangnya adalah Ngelendot Saya ngelendot Ngelendot itu bersandar Sama istri saya Dia ngomong Apa sih Nuri Kamu jangan berlihat gitu Kamu sudah gede gitu kok Jangan ngelendot ini Capek Kita kan mau jalan Kenapa kamu ngelendot Ya lho Aku kan lagi Mau sayang sama kamu Cuma ngomong berdua Yang lain sih Enggak 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 saya pedulikan Enggak disunjukin Enggak Tapi Aku tuh kesel Ya sudah Ya sudah Ganteng saja Ganteng dengan tangan saja Tapi kalau kita mau bersandar Harusnya kita bersandar Kepada orang yang lebih kuat Dan Tuhan lah itu Kekuatan kita Bersandarlah kepada Tuhan Jangan kepada pengertian sendiri Ada amin Maka ia akan menjadikan kaki kita Seperti kaki rusak Bersandar sama Tuhan Dialah yang menjadikan kaki kita Bukan kita Yang melatih kaki kita Seperti kaki rusak Tapi Tuhan yang menjadikannya Bukan kita Yang menjadikan kaki kita Kaki rusak Tuhan yang menjadikan kita Kaki rusak Kalau kita jadinya Kaki manusia Atau kaki gajah Tuhan lah yang menjadikan kita Kaki rusak Dia akan meluruskan jalan kita Kok bisa kemana Kemana Rusak kalau dikejar Itu bisa lompat-lompat Dan lompatnya jauh banget Bisa ke kanan Ke kiri Siksak gitu Saya sampai teliti rusak Itu apa sih Kan yang menarik hati saya Kenapa ya Bisa begitu Bersandarlah kepada Tuhan Karena Tuhan yang akan membuat kita Kaki rusak Menjadi kaki rusak Yang bisa bersejak Di bukit-bukit kita Amin Yang kedua Adalah Rusak Yang kedua adalah Fokus kepada tujuan Bukan masa lalu Ini lucu Bapak-Ibu Saudara Rusak adalah Hewan Yang Cepat Dan Kalau menurut Survei Kecepatan rusak itu 90 km per jam Sedangkan singa Itu 58 km per jam Tapi kenapa rusak Bisa dimakan singa Kita ini umat pemenang Tapi kenapa kita bisa kalah Sama masalah Karena kelemahan rusak Adalah selalu melihat ke belakang Dia gak fokus sama tujuan Dia liatnya ke belakang terus Dia liatnya ke belakang terus Dia liatnya ke belakang Ah dulu aku begini Ah dulu aku No Arahkan dirimu kepada tujuan Yang di depanmu Ini udah 2021 Jangan terlalu Peduli dengan 2020 Jangan mau hidup disitu Terus maksudnya Ini udah 2021 Ayo bangun Ada masa depan yang baru Tapi kalau situasinya begini terus Come on Arahkan pada tujuan Bukan keadaan Arahnya matanya itu Kepada tujuan Bukan keadaan Saya mau ketemu satu orang Lima orang Sepuluh orang Saya tetap tahu Bahwa saya harus ngomong sesuatu Sama mereka Hidup mereka harus diubahkan Tuhan Mereka harus mengalami Tuhan Dia peduli dengan Berapa banyaknya orang saya Saya gak peduli Saya cuma peduli Berkali-kali saya ketemu Pengusaha saya berkata Nanti beberapa tahun ke depan Kita akan duduk bersama Dan kita akan Menangis Bersama Bukan karena bayar makanan Kemahalan Tapi karena kita melihat Tuhan menyertai jalan kita Berkali-kali saya ngomong Sama pengusaha yang cerita dengan saya Ko Pak Satu saat nanti Beberapa tahun ke depan Kita akan Duduk makan bersama Bukan di rumah ini Bukan di rumahnya mereka maksudnya Sama bukan di rumah saya Tapi di satu tempat Yang kita bisa makan mahal mungkin Bukan untuk kita boros atau apa enggak Kita cuma membuktikan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita Dan kita bisa Nangis bareng-bareng Terima kasih Bukan buat saya Tapi buat Tuhan Yang menyertai kehidupan kita Arahnya kepada tujuan Bukan keadaan Arahnya kepada tujuan Waktu kita mau naik gunung Dibawa semakin tinggi sama Tuhan Anggap saja gitu Kok baru sampai sini Nggak kelihatan apa-apa ini Apalagi malam Saya pernah naik gunung Ini lagi kemana Gimana ini Udah gitu ada suara-suara yang Wih Indomie seleraku Gitu Saya mau naik gunung Makan indomie Saya Makan mie instan Sorry Makan mie instan Terus Diejek Iya gitu Sudah mau balik-balik gitu ya Kok nggak sampai-sampi Sudah sampai sini Tak tahan-tahan Ini orang ini cerewet banget Dari suara Dari suaranya dari sini Cerewet banget Terus Wih Ada bintangnya terang banget ya Disenterin Mau lihat bintang Nggak usah disenterin Ya nggak sih Membuat saya jadi semakin jengkel juga Ih kenapa kok bikin jengkel gitu Mau lihat bintang disenterin ke sana Dilihatin ke muka saya Pucet Kok Kok pucet banget Naik ke atas Gini Saya bilang Tuhan lah kekuatanku Saya berkata Tuhan Terima kasih Tuhan Percobaan ini Ini orang yang ngajak saya naik gunung Mencana banget orangnya Jangan ampuni Lepaskan pengampunan Lepaskan pengampunan Aku ampuni ya Tuhan Sudah jalan dulu sendiri Saya jalan di belakang kesendirian Temani dengan Beberapa rekan Ada Eko dan Wilmen Ngemeni saya Saya cuma jalan pelan-pelan Pelan-pelan Kalau kalian mau duluan silahkan Saya mau menikmati Saya nggak mau fokus pada keadaan Fokus saya sama tujuan Udah sampai atas nih Saya berkata Saya baru pertama kali naik gunung Saya ngomong gini Eh Eko Itu puncaknya itu ya Betul kok Wah semangat Yes fokusnya sama tujuan Itu puncaknya itu Saya semangat Saya menunjukkan Semangat nih aku nih Ada sisa kekuatan nih Sampai atas aku mau lari lebih cepat lah Biar sampai atas lebih cepat Saya lari Bapak-bapak Saya lari Saya tahu di foto itu Kalau puncaknya ada bendera merah putih Saya lari kenceng Sampai situ ternyata masih Sabana Saya nak berdunjuk di sini Tujuan ku di sana Ingat Iblis seperti singa yang mengaum-aum Anda menerkam Fokusnya kepada apa Tujuan Ada amin Kita harus fokus sama tujuan Kita harus fokus kepada keadaan Filipi 3 ayat 13-14 Sedara-sedara aku sendiri Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang ku lakukan Aku melupakan apa yang ada di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Krisus Yesus Mari kita arahkan diri ke depan Jangan mau hidup di masa lalu Lari terus kepada tujuan Ada panggilan surgawi Tuhan punya panggilan spesial dalam kehidupan kita Bersama-sama Ayo lari kepada tujuan itu Yang mau dengan saya katakan amin Yang ketiga Uniknya tentang si rusa ini adalah Bukan hanya kaki Tapi dia punya telinga Telinga rusa Itu satu bisa ke depan Satu bisa ke samping Rusa ini lucu Milikilah telinga yang mudah diajar Supaya kita gak bersandar dengan kekuatan kita sendiri Supaya Tuhan berikan kita kaki rusa Kita harus punya telinga seperti telinga rusa ini juga Satu ngadup kesini Satu ngadup kesana Otot telinga rusa adalah otot yang Yang memungkinkan mereka mengubah arah telinga Tapi mereka gak harus memindahkan tubuhnya Dia tetap Anisya kan Dia gak perlu geser tubuhnya Tapi otot telinganya dia bisa nyamping Ada apa disitu It's okay Pas pada kita harus ngerti Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telinga mu Telinga mu pada kata-kata pengetahuan Kata Amsal 23 ayat 12 Amsal 23 ayat 12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telinga mu pada kata-kata pengetahuan Ayo punya telinga yang mau dididik Masmur 78 ayat 1 sampai 8 Ini lebih jelas lagi Kalau kita mau jadi kaki rusa Memiliki kaki rusa Kita gak mau bersandar dengan kekuatan kita sendiri Kita seperti punya kaki rusa Mempunyai telinga yang mudah diajar Jangan gitu Kita harus lakukan yang ini Jangan itu Arahkanlah punya telinga lah seperti ini Masmur 78 ayat 1 sampai 8 Nyanyian pengajaran Asaf Pasanglah telinga mu untuk pengajaranku Hai bangsaku Sendengkanlah telinga mu Kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut dan mengatakan Amsal Aku mau mengucapkan kata-kata dari zaman purbakala Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatannya Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Telah ditetapkannya pengperingatan di Yaakub dan hukum Taurat diberinya di Israel Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang lahir kelak Bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka Ayah tujuh Supaya mereka menaruh kepercayaan Kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang perintah-perintahnya Asaf ngomong Ayo dengar pengajaranku Ayo ini Ayo sendengkan telingamu Bukan untuk mendengar pengajarannya di Asaf Tapi supaya mengingat kembali Perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu Sehingga hatinya mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka Ayat yang ke-8 Dan jangan seperti Nenek moyang mereka Angkatan Pendurhaka dan pemberontak Angkatan yang tidak tetap hatinya Dan yang tidak setia jiwanya kepada Allah Kalau kita punya telinga Yang Telinga yang mengarah kepada didikan Dan kata-kata pengetahuan Kita tahu Kita jadi semakin kenal perbuatan-perbuatannya yang ajaib Dalam kehidupan kita Tapi semua dimulai dari telinga Apa yang kita dengar Ayo dengar sesuatu yang baik Kalau tidak baik tidak usah didengar Mari miliki telinga Seperti telinga rusak Badannya tidak goyang Minggok ke sini Ah ya sudah Arahkan fokus ke depan Tapi telinganya bisa ke kanan ke kiri Yang terakhir yang keempat Bagaimana kita bisa punya Hidup yang kuat Unshaken Yang keempat adalah Miliki Kewaspadaan atau kesadaran Miliki hati yang berjaga-jaga Miliki hati yang berjaga-jaga 1 Petrus 5 ayat 8 Sampai 11 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengau-mengau Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman teguh Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Dan ala sumber segala kasih karunia Telah memanggil kamu dalam krisis Kepada kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengkokohkan kamu Sudah kamu menderita Seketika lamanya Ialah yang mempunyai kuasa Sampai selama-lamanya Kita katakan bersama Amen Kita katakan bersama Amen Kita katakan bersama Amen Berjaga-jagalah Sadarlah dan berjaga-jaga Orang yang menganggap dirinya kuat Hati-hati bisa jatuh Tidak ada orang yang kuat Yang ada adalah orang yang senantiasa Menjaga dirinya sendiri Tidak ada orang yang kuat Setiap kita tidak ada yang kuat Tidak ada superman Tidak ada Adanya adalah orang yang senantiasa Berjaga-jaga Buat dirinya sendiri Kenapa Kalau kita lihat Slide saya Yang keempat Kenapa rusak itu Gitu ya Waktu lari Soal lari biasa Tapi ternyata ada kode rusak Dia Berjaga-jaga dan waspada Slide saya yang keempat Ada gambar yang rusak lagi Lari kesana Ekornya putih Berdiri Itu tandanya Lagi ngomongin teman-teman Hati-hati Si rusaknya berkata Hati-hati Waktu dia lari gitu doang Seolah sendirian lari Tapi ekornya ke atas Saya jadi ngerti Kayak Kalau anjing Kalau ekornya Kayak kanan-kiri Dia lagi happy Kalau rusak Ekornya naik gitu Hati-hati Waspada Dia sedang beringkatkan teman-temannya Apalagi kalau sudah ada suara Itu yang dibawa Nah Itu sudah Sudah Pan-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Sudah Yang bawah Itu sudah bahaya Hati-hati waspada Berjaga-jagalah Sadarlah dan berjaga-jagalah Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum Ah gak papalah Gak papalah kita gak Tuhan-Tuhan yang dulu Kita fokus sama usaha kita dulu Hati-hati Tetap source-nya tetap satu Tuhanlah kekuatanku Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Dia membuat kita berjejak di bukit-bukit kita Kadang kaki kita seperti kaki rusak Ada amin Empat hal ini Bapak Ibu Saudara Kita harus ingat baik-baik Sometimes kita ngeliat bahwa pohon Arah gak berbuah, gak berbunga Pohon anggur gak berbuah Sometimes kita liat banyak hal Lembus sapi Dihalau dari kandang kurungan Tapi hatiku mau bersorak-sorak Bagi Tuhan This is the year of praise and provision This is the year of praise and provision Janganlah kita goyah Kita harus kuat Stand firm Kita harus unshaken Be unshaken Jangan mau kita terguncangkan Pegang terus iman kita Jangan menanyakan bagian Tuhan Bagian Tuhan menyertai kita Bagian kita Pegang dia Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita bawa hati kita Bersandar terus kepada Tuhan Mari kita lihat Kepada tujuan Bukan keadaan atau masa lalu Mari kita punya telinga yang mudah diajar di tahun-tahun ini Mari kita punya hati yang waspada Bukan menyepelekan sana sini Tetap waspada Karena lawan kita ibis Tidak menerkam Imannya diambil Sampai seperti itu bukan Personal feelings Buat orang jadi keluar dari gereja Tinggalkan gereja Ini dan itu Come on No time for play-play No time for play-play Bahasa saya Kalau kita ngomong Tidak ada waktu untuk main-main No time for play-play Mari kita kerjakan bersama-sama Apa yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan di tahun 2021 ini Pasti ada rancangan yang besar Pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat hidup kita Jauh lebih besar daripada yang sebelumnya Katakan amin Berikan tangan buat Allah Mari kita pagi diberi bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.